Berengsek, siapa kamu? Beraninya kamu ikut campur dalam urusan kami. Kamu mau mati. Saya Lisungsian dari Istana Abadi. Beraninya kamu menyerang ketua istana kami. Hari ini akan menjadi hari kematianmu. Mata Lisungsian juga memancarkan cahaya dingin. Cahaya pedang di tubuhnya menjadi lebih menakutkan. Bilah terbang di tangannya seperti cahaya ilahi yang tiada taranya. Dia menyapu pandangannya, dan semua makhluk kuno itu gemetar. Itu terlalu mengerikan. Mereka berteriak ketakutan. Sebenarnya ada orang yang begitu menakutkan dalam umat manusia, melukai tiga pangeran kuno dengan satu pedang. Siapa itu? Bagaimana Istana Abadi bisa begitu menakutkan? Mereka sangat khawatir, karena jika itu adalah keluarga kuno yang sunyi atau tanah suci teratas yang memiliki senjata ekstrim, mereka akan bergerak. Mungkin mereka bisa melakukan ini. Namun, mereka telah menyelidiki Istana Abadi sebelumnya, dan tidak ada kaisar agung atau senjata ekstrim. Di mata mereka, itu hanyalah tanah suci biasa. Bagaimana tanah suci bisa melawan mereka? Namun kini, mereka menyadari bahwa mereka salah. Pihak lain dengan santai memilih seseorang, dan itu sudah sangat menakutkan. Dia melukai tiga raja kuno dengan satu pisau. Ini sungguh sulit dipercaya. Apakah kamu pikir kamu bisa melawan kami bertiga? Kata raja kuno ras petir perak dengan dingin. Raja kuno dari ras awan api juga mendengus dingin. Kami ceroboh sekarang. Bunuh dia. Jangan bicara omong kosong dengannya. Raja kuno dari ras bulu tenang langsung melebarkan sayapnya, menutupi langit. Seluruh langit berubah menjadi malam. Warnanya gelap gulita, dan orang bahkan tidak bisa melihat jari mereka sendiri. Tiga raja kuno menyerang ke depan, aura menakutkan mereka sangat luas dan kuat antara langit dan bumi. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul pada formasi susunan di bawah. Orang-orang di sekitarnya melarikan diri dengan gila-gilaan, karena jika mereka tidak melarikan diri, mereka mungkin akan hancur menjadi kabut berdarah oleh auranya. Bas gelombang. Antara langit dan bumi, cahaya pedang menyala, berubah menjadi cahaya ilahi abadi yang bersinar di malam hari, menerangi kegelapan seolah-olah saat siang hari. Sebuah pedang terbang keluar, dan raja kuno dari ras bulu tenang terlempar, bahunya terkena pedang tersebut. Darah muncrat dengan derasnya, dan seluruh lengan kanannya terpotong. Membunuh. Ah! Ceritaan sengsara dan raungan marah terdengar. Tiga raja kuno menyerang dengan ganas. Seluruh dunia runtuh dengan cepat. Di sisi lain, pedang terbang Li Sun Huan terbang dari waktu ke waktu, dan darah berceceran di mana-mana. Namun, ketiga raja primordial juga sangat kuat. Oleh karena itu, Li Sun Huan tidak dapat membunuh mereka dalam waktu singkat. Sebaliknya, ketiga raja arcaian menjadi semakin ganas saat mereka bertarung. Mereka bahkan ingin menekan Li Sun Huan. Adegan ini menyebabkan hati semua orang melompat keluar dari dada mereka. Makhluk ras kuno meraung marah. Bunuh dia. Bunuh manusia itu. Iya, biarlah umat manusia berdarah seperti sungai. Mereka terlalu marah. Sebenarnya ada seseorang yang berani melawan sepuluh ribu ras kuno. Orang itu benar-benar tidak mengetahui arti kematian. Di sisi lain, ekspresi Li Sun Huan dingin. Meskipun Li Sun Huan kuat, dia tetap khawatir. Bagaimanapun, satu lawan tiga. Terlebih lagi, mereka adalah tiga raja kuno setingkat Holy Lord. Itu terlalu sulit. Ledakan. Langit terkoyak dan bumi terbelah. Telapak tangan lainnya terulur, membawa rantai hukum yang menakutkan, menghantam tubuh tiga raja kuno. Ketiganya dikirim terbang. Ketiga raja kuno yang kuat ini menindas suatu wilayah dan menyapu delapan wilayah terpencil. Tetapi saat ini, di depan telapak tangan ini, dia seperti seekor lalat, tidak mampu melawan sama sekali. Seorang bijak, seorang sage telah mulai bergerak. Para pejuang manusia berteriak. Makhluk purba itu bersujud di tanah, tubuh mereka gemetar. Sage dari ras manakah ini? Klan orang dahulu, tanah suci yang tiada taranya. Mereka tidak tahu. Suara dingin terdengar dari telapak tangan di langit. Kali ini, aku memberimu peringatan. Jika kamu berani diam-diam menyerang lagi dan menindas generasi muda, aku akan langsung membunuhmu. Suara dingin bergema di sembilan langit dan sepuluh negeri, menyebabkan kulit kepala makhluk purba itu tergelitik. Keajaiban manusia ini menghela nafas lega. Hebat, seorang sage manusia telah membela mereka. Dengan cara ini, keamanan mereka akan terjamin di masa depan. Raja kuno itu terlempar, tubuhnya terbelah. Berdengung. Mereka berkumpul kembali di kejauhan, wajah mereka pucat dan dipenuhi ketakutan. Tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka hanyalah raja yang tak terkalahkan. Di sisi lain, pihak lain adalah seorang sage yang bisa menghancurkan mereka hanya dengan satu jari. Oleh karena itu, dalam aspek ini, mereka tidak memiliki kemampuan untuk menolak sama sekali. Tapi mereka masih mengaum dengan ganas. Sial, apa menurutmu sepuluh ribu ras kuno tidak memiliki orang bijak? Saat orang bijak dari sepuluh ribu ras kuno keluar, mereka pasti akan membantaimu. Mereka marah karena marah. Sage di langit dengan dingin mendengus. Mengapa? Apakah Anda merasa sangat sedih? Apakah Anda merasa tidak berdaya? Ketika Anda menyerang keajaiban manusia, apakah Anda memikirkannya? Saya akan membiarkan Anda merasakan bagaimana rasanya ditindas oleh generasi yang lebih tua. Mendengar kata-kata itu, Lin Suan terkekeh. Memberinya rasa obatnya sendiri, sungguh sebuah tamparan di wajahnya. Ketiga raja kuno itu sangat marah hingga mereka muntah darah. Mereka terlalu sedih. Mereka awalnya ingin mengandalkan keunggulan kuat mereka untuk menekan pihak lain. Tapi mereka tidak menyangka bahwa manusia sage akan melompat keluar dan menggunakan metode yang sama untuk menghadapi mereka. Hal ini membuat mereka tidak dapat menahan diri sama sekali, dan mereka hampir menangis karena marah. Di langit, sage berbicara lagi. Adapun petapa dari sepuluh ribu ras kuno, jika dia ingin bangkit kembali, suruh dia datang menemuiku secara langsung. Saya akan menunggunya di medan perang ekstrateritorial. Pada titik ini, Rune Dao yang menakutkan dan rantai dewa menari dengan liar di langit, memancarkan aura sage yang menakutkan. Sepuluh ribu ras kuno tidak bisa mengangkat kepala sama sekali. Pada saat berikutnya, kekosongan itu terkoyak, membentuk lubang hitam spasial yang menakutkan yang langsung menelan sepuluh ribu ras kuno. Enyahlah. Manusia sage dengan dingin mendengus dan mengirim sepuluh ribu ahli dan ahli dari sepuluh ribu ras kuno terbang. KKK gelombang. Di langit, retakan besar yang mengerikan telah sembuh. Dan keajaiban sepuluh ribu ras kuno telah lama menghilang. Rune Dao dan rantai ilahi yang memenuhi langit juga telah menghilang tanpa jejak. Seolah-olah kejadian sebelumnya adalah mimpi. Namun, para pembudidaya ras manusia ini tahu bahwa itu bukanlah mimpi. Sage telah benar-benar muncul. Itu hebat. Para penggarap istana abadi menghela nafas lega, dan yang lainnya juga berdiskusi dengan penuh semangat. Lin Suan juga mengungkapkan senyuman dingin, dan matanya bersinar dengan cahaya dingin yang menggigit. Meskipun ketiga raja kuno telah dikirim terbang, masalah ini tidak akan berakhir seperti ini. Selama dia melihat keajaiban dari ras awan api, ras petir perak, dan ras bulu hitam, dia pasti tidak akan melepaskan satupun dari mereka. Ini adalah akibat dari pihak lain yang berani membunuhnya. Faktanya, Lin Suan secara langsung mengatakan bahwa dia akan menawarkan hadiah yang tinggi untuk keberadaan keajaiban ras petir perak, ras awan api, dan ras bulu hitam. Mereka yang memberikan informasi masing-masing akan menerima kristal ilahi. Begitu kata-kata ini keluar, para penggarap di sekitarnya terkejut. Tampaknya Lin Suan bertekad untuk bertarung sampai mati dengan 10 ribu ras kuno. Berita ini menyebar seperti angin kencang, dan dunia langsung gempar. Lima benua di dunia roh sejati sedang berdiskusi dengan penuh semangat. Para pemimpin suci, master sekte, dan tetua agung juga terkejut. Bahkan sage sudah bergerak. Segalanya tampak menjadi semakin intens. Benar saja, 10 ribu ras kuno sangat marah, terutama ras petir perak, ras awan api, dan ras bulu hitam. Bahkan sage mereka telah terbangun dan datang ke Medan Perang Ekstrateritorial. 2832. Namun, tidak ada kabar lagi setelah itu. Beberapa orang mengatakan bahwa seluruh dunia luar telah dihancurkan, dan darah bijak telah mewarnai langit menjadi merah. Kemudian, perlombaan petir perak, perlombaan fireklut, dan perlombaan bulu tenang terdiam. Mereka tidak melakukan apapun. Semua orang tercengang. Mungkinkah ketiga ras kuno itu menderita kerugian? Ini sungguh mengejutkan. Kekuatan manakah yang melakukan hal ini? Apakah itu klan orang dahulu? Atau tempat suci tertinggi lainnya? Siapa itu? Siapa itu? Tidak ada yang tahu. Namun tak lama kemudian, berbagai klan kuno, serta tempat suci dan sekte teratas, bergabung dan membuat pernyataan. Generasi tua tidak diperbolehkan ikut campur dalam pertarungan antar generasi muda, terlepas dari hidup atau mati. Tidak ada pembunuhan yang diizinkan. Itulah aturannya. Setelah ditemukan, umat manusia akan bergabung dengan semua klan kuno, sekte, dan tempat suci untuk memburu mereka. Mereka tidak akan beristirahat sampai mereka mati. Dunia sedang gempar. Tidak ada yang mengira berbagai tempat suci dan klan kuno menjadi begitu agresif. Sebenarnya itu masuk akal. Sebagian besar umat manusia yang terpilih dan jenius telah ditekan hingga tidak mampu mengangkat kepala mereka. Namun, ada beberapa yang muncul seperti komet. Bahkan di hadapan para bangsawan kuno, mereka masih bersinar terang. Orang-orang ini adalah para jenius terbaik dari klan orang dahulu. Itu adalah harapan masa depan klan kuno dan tempat suci tertinggi. Dan klan dahulu dan tempat suci ini memiliki senjata tertinggi. Dapat dikatakan bahwa mereka sangat percaya diri. Tentu saja, mereka tidak ingin warisan mereka dihancurkan. Itu sebabnya mereka bergabung untuk membuat pernyataan seperti itu. Hal itu untuk mencegah hal serupa terjadi lagi. Jika tidak, jika Ye Wudow dan yang lainnya meninggal, keluarga Ye dan vaksi lainnya tidak akan mampu menerimanya. Sepuluh ribu raskuno juga menyetujui saran dan aturan ini. Lagi pula, mereka tidak ingin para jenius mereka disergap oleh para sage, master sekte, dan penguasa suci umat manusia. Dengan cara ini, akan terjadi pembunuhan tanpa akhir. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk mematuhi aturan tersebut dan membiarkan generasi muda yang menanganinya. Meskipun Lin Suan telah mengalahkan Dewa Buaya Laut Selatan, mereka tidak menganggap itu masalah besar. Lagi pula, ada banyak klan bangsawan kuno yang lebih kuat dari Dewa Buaya Laut Selatan. Terlebih lagi, orang yang menyerang kali ini bukanlah klan Dewa Buaya Laut Selatan yang terkuat. Oleh karena itu, kemenangan Lin Suan tidak berarti 10 ribu raskuno telah kalah. Terlebih lagi, ada keluarga kerajaan dari klan 10 ribu raskuno. Namun para pangeran dan putri belum juga muncul. Begitu karakter seperti itu muncul, dia pasti mampu menyapu dunia dan menekan delapan kehancuran. Dalam situasi putus asa, beberapa sosok taigu berdiri di sana. Mereka sudah tua, wajah mereka dalam, dan mata mereka bersinar seperti bintang. Aura yang terpancar dari tubuhnya seperti lautan asap. Salah satu pria tua itu mendengus dingin. Sialan manusia ini, tidak kusangka mereka akan bergabung untuk mengeluarkan peringatan seperti itu. Apakah mereka mencoba mengancam mereka? Abaikan mereka. Aturan ini mungkin bukan hal yang buruk bagi kita. Dengan cara ini, keselamatan generasi muda terjamin. Jangan khawatir, manusia tidak akan sombong lebih lama lagi. Rencana kami akan segera dilaksanakan. Pada saat itu, 10 ribu raskuno akan bergabung. Lalu bagaimana umat manusia bisa menjadi sombong? Dia takut dia hanya bisa merangkak di tanah. Seluruh negeri akan menjadi milik kita. Orang-orang ini tertawa sinis. Jelas sekali bahwa mereka sudah mulai melaksanakan rencana rahasia mereka. Agaknya, tidak lama kemudian mereka akan memulai konflik langsung dengan umat manusia. Tidak lama kemudian, sebuah berita muncul. Umat manusia tercengang. Bahkan keajaiban kuno dan manusia jenius pun berhenti bertarung. Lin Suan juga tidak melanjutkan pertarungan. Setelah mendengar berita ini, dia terdiam. Naga merah di sampingnya berteriak. Sial, mereka benar-benar keluar. Eksistensi mengerikan macam apa yang ada di sarang 10 ribu naga. Benar sekali, berita mengejutkan ini adalah pemusnahan 10 ribu naga telah muncul. Kebangkitan ras naga di sarang 10 ribu naga bukan lagi rahasia. Namun, mereka belum pernah muncul di luar. Mereka hanya aktif di sarang 10 ribu naga. Tapi sekarang, mereka akhirnya muncul. Sarang 10 ribu naga terbelah dan seekor naga besar berlari keluar, mengaum dalam kehampaan. Panjang tubuhnya 100 ribu kaki, seperti pegunungan, menghancurkan kehampaan. Naga yang menakutkan mungkin memenuhi dunia, dan seluruh middle ground dapat mendengar auman naga yang keras. Pada saat ini, banyak orang yang mengangkat kepala untuk melihat ke langit dengan kaget. Naga. Itu adalah seekor naga. Naga legendaris itu akhirnya muncul. Ini mengejutkan semua orang. Makhluk dari 10 ribu ras kuno juga bersujud di tanah dan membungkuk menyembah. Sarang 10 ribu naga, ras naga, adalah salah satu keluarga kerajaan kuno. Sangat menakutkan. Bahkan keluarga kerajaan kuno pun harus bersikap hormat saat melihatnya. Dampak dari kemunculan ras naga terlalu besar. Belum lagi generasi muda, bahkan para tetua, pemimpin suci, dan ketua sekte dari generasi tua pun memiliki ekspresi khawatir di wajah mereka. Kemunculan keluarga kerajaan kuno sudah membuat pusing mereka. Tapi sekarang, bahkan keluarga kerajaan seperti ras naga telah muncul. Keberadaan mereka bahkan lebih menakutkan. Landasan dan kekuatan mereka tidak kalah dengan keluarga kuno. Faktanya, mereka bahkan lebih menakutkan daripada keluarga kuno. Karena dikabarkan bahwa ada eksistensi setingkat kaisar di ras naga. Itu adalah putra seorang kaisar agung. Seberapa mengerikankah kekuatan garis keturunannya? Mereka tidak berani membayangkan. Begitu dia muncul, dia mungkin bisa mendominasi dunia. Putra kaisar agung. Semua orang terkejut. Itu adalah putra seorang kaisar agung. Astaga, sebenarnya ada keberadaan yang menakutkan seperti putra kaisar agung di dunia ini. Mungkin tidak ada harapan bagi orang lain untuk menjadi kaisar agung. Benar sekali, ras naga awalnya adalah keluarga kerajaan. Kekuatan garis keturunan mereka unik dan bisa menghancurkan segalanya. Sekarang setelah ada seorang putra kaisar agung, dia mungkin adalah orang yang paling berharap untuk menjadi kaisar agung. Diskusi dan seruan terdengar satu demi satu. Wajah orang-orang suci dan jenius dipenuhi dengan keputusasaan. Mengapa mereka berada di era yang sama dengan kaisar? Ini adalah sebuah tragedi besar. Bahkan Lin Xuan, Ye Wu Dao, Wu Chen, dan yang lainnya memiliki ekspresi serius. Putra kaisar. Kedua kata ini seperti gunung di depan mereka, membuat mereka sulit bernapas. Huff. Jadi bagaimana jika dia adalah putra kaisar? Coba saya lihat betapa menakutkannya keturunan putra kaisar agung. Lin Xuan mencengkeram pedangnya rat-rat, dan cahaya menusuk keluar dari matanya. Ye Wu Dao juga menonjol. Fisik suci miliknya dilepaskan, dan darah emasnya melonjak. Matanya juga dipenuhi semangat juang. Bagi yang lain, ini adalah era terburuk. Tetapi bagi mereka, ini mungkin era terbaik. Karena mampu bertarung dengan seorang jenius seperti putra kaisar bukanlah sesuatu yang bisa ditemui oleh setiap generasi jenius. Namun, setelah sarang 10 ribu naga muncul di dunia, ia melakukan sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Bahkan orang-orang itu pun tercengang. Karena sarang 10 ribu naga telah mengeluarkan perintah. Itu adalah perintah yang sangat aneh. Tangkap Lin Xuan. Begitu perintah ini dikeluarkan, dunia tercengang. Orang-orang itu sangat terkejut dan tidak percaya. Bahkan makhluk purba pun tercengang. Lin Xuan. Sarang 10 ribu naga sebenarnya ingin membunuh Lin Xuan. Bagaimana mungkin, apakah Lin Xuan menyinggung ras naga dari sarang 10 ribu naga? Bahkan Lin Xuan tercengang. 2.833. Meskipun dia telah masuk dan membunuh makhluk di dalamnya, bahkan membelah sarang 10 ribu naga dengan satu serangan pedang. Tetapi meskipun sarang 10 ribu naga ingin membalas dendam, mereka tidak seharusnya mencarinya. Begitu banyak pemimpin suci dan Master Sekte yang telah mengambil tindakan, jadi mengapa mereka hanya mengincarnya? Terlebih lagi, mereka telah mengeluarkan token primordial tersebut. Kita harus tahu bahwa setelah token primordial ras naga dikeluarkan, tidak ada seorangpun di dunia ini yang berani untuk tidak patuh. Kemungkinan besar, makhluk hidup purba itu akan menjadi gila dan memburunya. Setelah naga merah menerima berita ini, wajahnya menjadi gelap. Nak, hati-hati, segalanya tidak sesederhana itu. Saya kira mereka seharusnya mengetahui kartu truth Anda. Mereka mungkin tahu bahwa bayangan pedang berbentuk naga yang Anda gunakan adalah jiwa pedang naga besar. Jika itu masalahnya, maka semuanya berbahaya. Pada titik ini, ekspresi naga merah sangat serius. Lin Suan mengerutkan kening ketika mendengar ini. Tidak mungkin, apakah rahasia terakhirnya sudah terbongkar? Sejujurnya, selain naga merah, penguasa alkohol, dan Xia Jiwiu, tidak ada yang tahu bahwa dia menggunakan jiwa pedang naga hebat. Ini adalah rahasia terbesarnya, tetapi sekarang, ras naga disarang 10 ribu naga telah mengetahui rahasianya. Hal ini sangat mengejutkannya. Jika rahasia ini bocor, semua orang di dunia mungkin akan mengincarnya. Saya kira itu harusnya mendekati kebenaran. Naga merah berkata lagi, bagaimanapun, jiwa pedang naga besar mengandung jiwa naga. Sebagai perlombaan naga, sarang 10 ribu naga memiliki banyak pembangkit tenaga listrik. Mereka pasti merasakannya. Ketika mereka memikirkan kekuatan serangan super kuat Anda, mereka mungkin bisa menebaknya. Jadi inilah yang terjadi. Lin Suan menarik napas dalam-dalam. Sepertinya dia harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Namun, dia menebak bahwa meskipun orang-orang di sarang 10 ribu naga ini tahu bahwa dia memiliki jiwa pedang naga hebat, mereka mungkin tidak akan mengatakannya dengan lantang. Sebaliknya, mereka akan menangkapnya secara diam-diam. Kalau tidak, jika berita itu menyebar, pasti akan ada orang yang bertarung dengan sarang 10 ribu naga. Pada saat itu, sarang 10 ribu naga mungkin tidak bisa mendapatkan jiwa pedang naga besar. Tebakannya benar, pemusnahan 10 ribu naga tidak menjelaskan alasannya. Sebaliknya, mereka mengirim beberapa pembangkit tenaga listrik ras naga untuk diam-diam berangkat menangkap Lin Suan. Tentu saja, mereka juga tidak mengirimkan pembangkit tenaga listrik yang lebih tua. Bagaimanapun, ras manusia dan 10 ribu ras kuno baru saja mencapai kesepakatan. Lima hari kemudian, Lin Suan berhenti di pegunungan. Ada sosok berdiri di depannya, sosok dengan sisik naga di tubuhnya. Seorang ahli klan naga. Lin Suan mengerutkan alisnya dan wajahnya menjadi gelap. Dia tidak menyangka pihak lain akan datang secepat itu. Dia mampu mengunci auranya dengan sangat cepat. Di depannya, sosok itu berdiri di kehampaan, seluruh tubuhnya ditutupi sisik ungu yang berkedip-kedip. Bahkan matanya pun berwarna ungu. Mata dinginnya menatap Lin Suan. Kamu anak itu. Benar saja, dia memiliki aura jiwa naga. Kalau dipikir-pikir, jiwa pedang naga besar di tubuhmu. Murid Lin Suan menyusut ketika dia mendengar kata-kata pihak lain. Benar saja, pihak lain telah mengetahui kartu asnya. Dia tidak mengatakan apa-apa, dan tubuhnya memancarkan aura yang ganas, siap menyerang kapan saja. Pakar dari Dragon Rache mencibir dengan dingin. Dugaanku benar. Namun, manusia sampah sepertimu sebenarnya memiliki jiwa pedang naga hebat. Ini sangat sulit dipercaya. Semut terkutuk, dengan patuh serahkan jiwa pedang naga besar, dan aku bisa memberimu kematian cepat. Anda tidak pantas memiliki jiwa pedang naga hebat. Hanya klan naga yang layak memiliki teknik suci yang ofensif. Cahaya menyala muncul di matanya. Dia tidak punya pilihan. Jiwa pedang naga besar adalah yang terkuat dalam hal kekuatan ofensif. Bahkan klan naga pun akan sangat gembira setelah mendengarnya. Bagaimana mungkin dia tidak tergerak? Jika Anda menginginkan jiwa pedang naga hebat saya, mari kita lihat apakah Anda memiliki kekuatan. Lin Suan mendengus dingin, wajahnya sangat suram. Pedang kidi tubuhnya menjadi semakin menusuk, membentuk diagram pedang yang bersinar di langit. Kemudian, ia ditekan ke arah depan. Menghadapi ahli klan naga, Lin Suan mengambil inisiatif menyerang. Beraninya kamu menyerangku. Anda benar-benar tidak tahu apa yang baik bagi Anda. Pakar klan naga mendengus. Nak, meskipun kamu memiliki jiwa pedang naga hebat, kamu masih terlalu berpengalaman. Kami berdua jenius muda, aku hanya perlu satu telapak tangan untuk membunuhmu. Jenius klan naga itu sangat arogan. Dia bukanlah ahli dari generasi tua, tapi seorang jenius muda yang baru saja pulih dan sangat kuat. Meskipun dia belum pernah mendengar legenda apapun tentang Lin Suan akhir-akhir ini, dia bahkan pernah mendengar bahwa Lin Suan telah mengalahkan Dewa Buaya Laut Selatan, seorang jenius. Tapi dia tidak peduli. Itu karena Dewa Buaya Laut Selatan hanyalah anggota klan kerajaan, sedangkan dia berasal dari klan naga. Klan naga jauh lebih kuat dari klan kerajaan itu. Dia bisa dengan mudah menghancurkan lawannya. Sebuah telapak tangan ditampar, membawa kekuatan yang sangat menakutkan yang dapat menghancurkan segalanya, dan itu turun dari langit. Adegan ini membuat Lin Suan mengerutkan kening. Lawannya memang sangat kuat, dan dia sangat kuat. Dia belum pernah melihat seorang pemuda dengan kemampuan seperti itu. Itu hanya serangan biasa, tapi misterius dan tak terduga, dengan kekuatan magis tertinggi. Klan naga memang layak menjadi anggota klan kerajaan kuno jauh. Dia memang terlalu kuat. Namun, dia tidak lagi takut. Sambil mendengus, jiwa pedang naga besar mengayunkan tangan emasnya ke depan. Membunuh. Lin Suan meraung. Rambut hitamnya menari-nari dengan liar saat dia dengan cepat menyerang ke depan. Menghadapi kejeniusan klan naga, dia tidak takut. Dia hanya bersemangat dan darahnya mendidih. Dia terlalu bersemangat untuk bisa bertarung dengan ahli seperti itu. Ledakan. Tinju dan telapak tangan bertabrakan, menyebabkan gelombang kejut yang dahsyat di langit. Ruang dalam jarak ratusan ribu mil dengan cepat terkoyak, dan tidak ada satupun tempat yang utuh. Setelah serangan itu, keduanya mundur tiga ribu mil dan berhenti. Cahaya di mata Lin Suan menjadi lebih menakutkan. Di sisi lain, si jenius klan naga mengerutkan kening. Ekspresi tidak percaya muncul di matanya. Dia memblokirnya. Bagaimana mungkin? Bagaimana lawannya bisa memblokirnya? Sungguh mengejutkan. Kita harus tahu bahwa bahkan jenius klan kerajaan kuno jauh tidak dapat memblokir telapak tangannya. Namun lawannya memblokirnya. Mungkinkah ini kekuatan jiwa pedang naga besar? Memikirkan hal ini, matanya berbinar. Dia harus mengakui bahwa jiwa pedang naga besar sangat kuat. Itu bisa membuat manusia semut sepertimu dibandingkan denganku. Sejujurnya, dia sama sekali tidak menganggap serius siapapun. Dia hanya mendengar pertempuran itu dan tidak melihatnya dengan matanya sendiri. Baginya, manusia tidak lebih dari semut dan budak. Klan naga mereka adalah eksistensi tertinggi sejati yang berdiri tinggi di atas masa. Sebagai anggota klan naga, dia tentu saja tidak menganggap semuanya serius. Sekarang ada seseorang yang bisa melawannya, dia tentu saja tidak berpikir bahwa ini adalah kemampuan sebenarnya dari pihak lain. Lin Suan tidak mengatakan apapun. Wajahnya muram, dan kekuatan di tubuhnya meletus sekali lagi. Itu seperti lautan bintang yang melonjak ke sembilan langit. Kali ini, dia akan menggunakan kekuatannya untuk memberitahu pihak lain bahwa dia, Lin Suan, tidak bisa dianggap enteng. Tidak ada yang tahu tentang dia membunuh. Dengan raungan lain, Lin Suan memegang pedang jurang naga kuno dan menyerang ke depan. 2834 Ditemani oleh teknik pedangnya dan api ilahi sembilan matahari yang menakutkan, seluruh dunia bergetar. Pedang satu demi satu menyerang. Setiap serangan pedang dapat menghancurkan bintang-bintang dan menghancurkan bumi. Semut tercela, matilah untukku. Di sisi lain, wajah kultifator ras naga tampak muram. Tangannya dengan cepat membentuk segel, dan darah naga di tubuhnya terus melonjak. Dia menyerang dengan teknik telapak tangan yang sangat menakutkan. Energi yang mengerikan melonjak, dan ledakan besar terjadi di kehampaan. Langit dan bumi runtuh, dan langit dihancurkan hingga menjadi ketiadaan. Pertarungan ini terlalu mengejutkan. Energi mengerikan menyebar ke segala arah, sedemikian rupa sehingga orang-orang dikejauhan ketakutan. Sial, terjadilah pertempuran apokaliptik. Siapa itu? Mungkinkah dua raja suci sedang bertarung? Tidak, dia seharusnya bukan seorang penguasa suci. Ia harus menjadi ahli generasi muda. Pakar generasi muda yang mana? Kekuatan ini terlalu menakutkan. Mungkinkah Lin Suan, Yehudao, dan yang lainnya? Astaga, mungkinkah mereka bertarung dengan Raja Abadi lagi? Ayo pergi dan lihat. Banyak orang melayang ke langit. Mereka terlalu kaget. Mereka belum menerima kabar apapun akhir-akhir ini. Kita harus tahu bahwa setiap kali manusia ajaib dan keajaiban zaman dahulu bertempur, beritanya akan dirilis terlebih dahulu, menarik banyak orang untuk menonton. Namun kali ini, mereka tidak menemukan kabar apapun. Oleh karena itu, mereka sangat terkejut. Di sisi lain, tubuh Lin Suan dikelilingi oleh cahaya pedang, dan dia juga terkejut. Dia menyadari bahwa pihak lain sangat kuat, bahkan lebih kuat dari Dewa Buaya Laut Selatan. Dan pihak lainnya hanyalah seorang pemuda yang keluar dari sarang 10 ribu naga. Ini terlalu mengejutkan. Mengaum. Di sisi lain, kultifator ras naga meraum dan mengayunkan tinjunya, menghantamnya lagi. Pukulan demi pukulan, seluruh langit terkoyak. Tidak mungkin untuk menolak. Lin Suan merasakan tekanan besar, seolah-olah dia sedang menghadapi tinju dewa. Huff. Dia mendengus dingin, dan ekspresinya sangat dingin. Jiwa pedang naga di tubuhnya langsung melonjak, dan dengan raungan naga yang sangat menakutkan, pedang ki yang menakutkan berubah menjadi lautan luas yang menderu di langit. Kamu masih terlalu berpengalaman untuk menggunakan jiwa naga di depanku. Kultifator ras naga mencibir. Dia adalah keturunan sejati dari ras naga. Darah naga di tubuhnya begitu murni, namun pihak lain justru berani menampilkan aura naga seperti itu di hadapannya. Di matanya, ini sungguh menggelikan. Saat berikutnya, darah naga di tubuhnya melonjak, dan dia juga berubah menjadi bayangan naga sejati dan bergegas keluar. Ledakan, ledakan. Kekuatan dan gelombang kejut yang mengerikan. Kedua bayangan naga itu bertabrakan di langit, menciptakan suara guntur yang mengejutkan. Antara langit dan bumi, puluhan ribu sambaran petir turun, menghancurkan kehampaan. Di kejauhan, orang-orang yang terbang di sana tercengang saat melihat pemandangan ini. Aura yang menakutkan. Meski terpisah ratusan ribu mil, tubuh mereka mulai bergetar. Kedua siluet naga di kejauhan itu terlalu menakutkan, membuat mereka sangat khawatir. Mungkinkah ras naga dari sarang 10 ribu naga telah bergerak? Itu sangat mungkin terjadi. Kalau tidak, siapa lagi yang bisa melepaskan aura naga seperti itu? Tapi itu tidak benar. Dengan siapa orang-orang dari sarang 10 ribu naga bertarung, pihak lain juga memiliki jiwa naga yang menakutkan. Mungkinkah terjadi perang saudara di sarang 10 ribu naga? Tidak, itu adalah Lin Suan. Lihatlah bayangan naga lainnya, itu dibentuk oleh pedangki. Ini jelas merupakan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Lin Suan. Pedangkinya sangat menakutkan. Beberapa ahli yang tiada taranya mengakui hal ini. Yang lainnya sangat terkejut. Lin Suan sebenarnya bertarung dengan ras naga dari sarang 10 ribu naga. Astaga, ini terlalu sulit dipercaya. Apakah Lin Suan mencoba menentang surga? Berdengung. Tiba-tiba, mereka menutup mata dan mundur dengan panik. Mata beberapa orang berdarah karena ada cahaya pedang tiada taraf di depan mereka. Itu terlalu megah dan menakutkan. Cahaya pedang ini dikirim oleh Lin Suan. Dia tidak berniat untuk ragu-ragu lagi dan menunda pertempuran. Oleh karena itu, dia mengirimkan serangan terkuatnya. Energi pedang ini, jiwa pedang naga besar meraung dan berubah menjadi naga besar yang turun dari langit. Itu secara langsung membelah bayangan naga pihak lain. Tidak hanya itu, serangan pedang ini mengenai tubuh prajurit Dragon Rache pihak lain. Uh! Prajurit ras naga itu memuntahkan darah dan terbang mundur. Retakan mengerikan terkoyak di tubuhnya. Darah naga melonjak, mewarnai kekosongan menjadi merah. Setetes darah naga menghancurkan puncak gunung yang tak terhitung jumlahnya dan menenggelamkan tanah. Prajurit ras naga itu sangat terkejut. Sial, ini tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa melukaiku? Dia terlalu kaget. Dia berasal dari ras naga. Dia adalah anggota keluarga kerajaan yang tinggi dan perkasa. Dia bisa meremehkan segalanya. Bahkan keluarga kerajaan kuno tidak berani bersikap kasar padanya. Tapi sekarang, manusia, seekor semut, justru melukainya. Ini sulit diterimanya. Ah! Sialan! Naga jelajah! Pergilah ke neraka! Prajurit ras naga ini meraung dengan marah. Darah naga di tubuhnya melonjak dan menyelimuti dirinya. Pada saat berikutnya, tubuhnya dengan cepat membesar dan berubah menjadi naga ungu besar yang bergegas mendekat. Naga besar ini memiliki panjang 7000 meter dan sangat menakutkan. Dengan suara gemuruh, itu langsung menabrak Lin Suan, ingin mencabik-cabiknya. Berdengung! Sudah berakhir. Serangan pedang lainnya. Lin Suan memegang bayangan pedang naga dan menjadi satu dengan pedang. Dia berubah menjadi sinar cahaya abadi dan bergegas keluar. Pedang ini menembus mulut naga ungu besar itu. Kepulan-kepulan-kepulan! Tubuh naga ungu besar itu dengan cepat terbelah menjadi dua bagian. Lin Suan bergegas keluar dari ekor naga. Di langit, naga ungu besar yang panjangnya ribuan meter tiba-tiba robek. Darah yang tak terhitung jumlahnya mewarnai kekosongan itu menjadi merah. Tubuh besar itu hancur, menghancurkan tanah sepenuhnya. Mengaum! Naga besar itu meraung dengan ganas. Kedua bagian mayat itu ingin disembuhkan. Namun, ketajaman jiwa pedang naga dan niat pedang yang tidak dapat dipadamkan membuat bahkan seorang prajurit ras naga pun mustahil untuk menyembuhkannya. Berengsek! Prajurit ras naga ungu itu meraung dengan marah. Jiwanya terbang keluar, ingin membungkus mayat itu dan pergi. Namun, dia langsung dikirim terbang oleh Lin Suan. Lin Suan menggunakan mata ilahi rahasia surgawi. Di langit, sepasang mata emas muncul dan melihat ke bawah. Jiwa prajurit ras naga ungu bergetar, dan sedikit ketakutan muncul. Sialan, bagaimana ini mungkin? Apa mata emas ini? Mengapa bahkan dia bisa merasakan rasa takut di jiwanya? Seseorang harus tahu bahwa dia adalah jiwa naga. Siapa yang bisa menekannya dalam hal jiwa? Dia tidak berani mempercayainya. Namun, mata emas di langit berhasil melakukan itu. Saat berikutnya, dia berteriak ngeri. Karena tanda emas di mata emas berubah menjadi pusaran emas, membentuk kekuatan yang menyedotnya. Jiwa naga ungu ingin membebaskan diri, tetapi tidak bisa. Dalam sekejap, dia tersedot oleh mata emas itu. Lin Suan membentuk segel dengan telapak tangannya, dan mata emas di langit menghilang. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin. Saat berikutnya, tubuhnya bergoyang. Lengan bajunya menggulung dua bagian dari mayat naga besar itu di tanah dan menghilang ke dalam kehampaan. Orang-orang di kejauhan sangat terkejut. Pertempuran sudah berakhir. Di mana prajurit ras naga itu? Mungkinkah dia dibunuh? Astaga, itu tidak mungkin. Lin Suan mengalahkan prajurit ras naga. Dan dia bahkan membunuh pihak lain. Orang-orang ini sangat terkejut. 2.835 Mereka merasa hal itu tidak mungkin terjadi. 10.000 naga menekan klan naga, itu adalah keberadaan yang legendaris. Itu bahkan lebih menakutkan daripada keluarga kerajaan kuno. Siapapun yang keluar dari sana bisa memusnahkan banyak dari mereka. Tapi sekarang, itu benar-benar dibunuh oleh Lin Suan. Wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya saat mereka dengan cepat terbang ke depan, ingin menyelidikinya. Ketika mereka sampai di depan dan melihat tanah penuh luka dan bau darah yang menyengat, mereka semua tercengang. Pertarungan ini sungguh terlalu pahit. Hanya sisa aura di permukaan saja sudah cukup untuk membuat mereka sangat khawatir. Namun, mereka melihat noda darah dan retakan di tanah, tetapi mereka tidak melihat satupun mayat. Oleh karena itu, mereka tidak dapat memastikan apakah anggota klan naga telah terbunuh. Mereka tidak bisa memastikan apakah Lin Suan yang terbunuh. Semua ini akan menjadi milikmu. Namun berita ini dengan cepat menyebar. Bagaimanapun, pertempuran antara Lin Suan dan prajurit klan naga terlalu mengejutkan. Di sisi lain, Lin Suan meninggalkan pegunungan dan naik ke langit. Dia memasuki bumi hitam. Dengan lambayan lengan bajunya, mayat naga yang menakutkan itu juga muncul. Untungnya, Black Red bisa berubah menjadi perahu roh yang sangat besar. Lin Suan juga mengubah mayat naga raksasa itu menjadi gunung kecil. Baru setelah itu ia bisa masuk ke dalam. Naga merah memandangi mayat naga ungu itu dan meneteskan air liur. Sial, makanlah. Ketika Lin Suan mendengar ini, sudut mulutnya bergerak-gerak dan matanya melebar. Kamu ingin memakannya? Itu jenismu sendiri. Jenis apa? Saya dari klan naga ilahi. Dia hanyalah naga biasa. Dia jauh lebih rendah hati. Aku sudah memberinya banyak muka dengan memakannya. Naga merah mendengus dingin. Lagi pula, dia ingin membunuh kita. Jadi bagaimana jika aku memakannya? Baiklah, Lin Suan mengangguk. Dia belum mencicipi daging naga. Oh benar, gunakan formasimu itu lagi. Kali ini, kamu akan mendapatkan banyak darah naga. Lin Suan sangat menantikannya. Bagaimanapun, benda ini dapat meningkatkan kekuatan tubuh sembilan yang ilahi dan jiwa pedang naga miliknya. Dia tentu saja tidak mau ketinggalan. Kata naga merah. Jangan khawatir. Lin Suan menyipitkan matanya saat dia menatap mayat naga raksasa itu. Betapa membosankannya jika hanya kita berdua yang memakannya. Beritahu Hui Dao dan yang lainnya untuk mengirim pesan ke King Cheng dan Ki Wer. Sebaiknya panggil Ye Wu Dao, Gus Santong, dan yang lainnya agar mereka bisa makan bersama. Ide bagus. Mata naga merah berbinar, memperlihatkan sedikit senyuman. Wah, menurutku kamu terlalu buruk. Apa yang salah? Lin Suan mengerucutkan bibirnya. Naga merah menyeringai. Anda mencoba menyeret semuanya ke bawah bersama Anda. Baiklah, kamu tidak perlu mengatakannya. Saya mengerti. Saya akan menggunakan formasi susunan untuk mengirimi mereka pesan. Naga merah terkekeh. Mata Lin Suan bersinar. Itu hanya daging naga, jadi tentu saja semua orang harus menikmatinya bersama. Segera setelah itu, orang-orang itu mendengar beritanya. Mereka membuka gerbang luar angkasa dan langsung berteleportasi. Dalam nada spiritual, naga merah membentuk formasi tiada taraf untuk mengisolasi aura. Dia menunggu di luar formasi. Segera, langit terkoyak, dan satu demi satu sosok turun. Ada yang berwarna emas seperti darah, ada yang bersiul seperti burung finiks, dan ada yang berwarna ungu dari timur. Mereka adalah Yewudao, Murong Kingcheng, Shen Jingkyu, dan yang lainnya. Tentu saja, tidak hanya mereka bertiga, Gusantong, Wu Hua, Huiidao, dan Peacock juga datang. Huiidao dan yang lainnya berasal dari Istana Abadi. Lin Suan tentu saja tidak akan memperlakukan mereka dengan tidak adil. Ada pun yang lainnya, mereka semua adalah jenius yang tiada taranya. Kakak Lin Suan. Kakak Suan. Shen Jingkyu dan Murong Kingcheng berjalan mendekat, dan Lin Suan memeluk mereka. Saudara Lin, mengapa Anda memanggil kami ke sini? Ku dengar ada sesuatu yang bagus. Yewudao sedikit bingung, dan mata Gusantong berbinar. Mungkinkah ada sesuatu yang baik untuk mereka lihat? Wu Hua juga menantikannya. Lin Suan memandang mereka sambil tersenyum. Pasti ada sesuatu yang bagus, tapi... Dia memandang Wu Hua dan menggaruk kepalanya. Nah, apakah kamu ingin mengingkari sumpahmu hari ini? Melanggar sumpah. Wu Hua tercengang. Saudara Lin, jangan bercanda. Anda tidak akan memperkenalkan saya pada kecantikan yang tiada taraf, bukan mendengar ini? Gu Santong dan Yewudao tertawa terbahak-bahak. Huiudao dan yang lainnya juga tertawa. Murong Kingcheng dan Senjingkiu bertanya dengan rasa ingin tahu. Saudara Lin Suan, apakah Anda benar-benar akan memperkenalkan kecantikan tiada taraf kepada biksu ini? Wu Hua dengan cepat menggelengkan kepalanya. Saudara Lin, lupakan saja. Saya seorang biarawan. Anda harus menikmati hal baik ini sendiri. Anda bisa memberikannya kepada saudara Ye atau saudara Gu. Wu Hua menggelengkan kepalanya. Dia tidak peduli dengan wanita cantik. Lin Suan tersenyum. Jangan khawatir, itu tidak indah. Tapi itu sesuatu yang lain. Jangan cemas. Masuk dan lihatlah. Lin Suan tersenyum misterius. Hal ini membuat yang lain semakin bersemangat. Masuk. Lin Suan melambaikan tangannya, dan naga merah di sebelahnya merobek susunannya. Segera, sekelompok orang masuk. Kemudian, susunannya menutup, membentuk awan yang menutupi langit. Tidak ada yang tahu bahwa para jenius terbaik berkumpul di sini. Kakak Lin, apa ini? Itu benar, saudara Suan. Orang-orang ini masuk dan menjadi lebih bingung. Ini adalah Vena Roh, dan Roh Ki di sekitarnya padat. Namun, mereka tidak menemukan harta karun apapun. Mungkinkah di bawah? Mereka memperhatikan dengan cermat. Lin Suan tersenyum. Dia melambaikan tangannya, dan sebuah bukit ungu muncul di depan mereka. Aura mengerikan terpancar dari bukit. Bas gelombang. Saat auranya dipancarkan, ruang di sekitarnya runtuh, dan tanah retak. Spirit Ki di sekitarnya berkumpul dengan gila-gilaan, membentuk tornado. Ye Wu Dao, Gu Santong, Wu Hua, dan yang lainnya juga terkejut. Selama pertemuan tersebut, Pea Kok dan yang lainnya terengah-engah. Bahkan Murong King Cheng dan Sen Jing Kiu pun terkejut. Kakak Lin Suan, apa ini? Apakah itu monster? Wajah Sen Jing Kiu menjadi pucat, dan pembulu darah Murong King Cheng meraung menahan auranya. Saat berikutnya, mereka terkejut. Apa ini? Mungkinkah? Mereka tercengang, karena mereka sudah memperhatikan bukit di depan mereka. Itu bukanlah sebuah bukit, melainkan seekor naga yang berputar-putar di sana. Namun ukurannya terlalu besar. Itu tampak seperti gunung. Seekor naga, seekor naga. Dan itu adalah mayat seekor naga. Para jenius dokter engah-engah. Mereka melebarkan mata dan menatap Lin Suan. Saudara Lin, dari mana kamu mendapatkan benda ini? Ya, apakah kamu mengeluarkannya dari sarang 10 ribu naga? Gu Santong, Wu Hua, dan yang lainnya terkejut. Lin Suan tersenyum. Tentu saja itu sesuatu. Apa? Kamu membunuhnya. Anda membunuh seekor naga. Mereka bahkan lebih terkejut lagi. Murong King Cheng dan Sen Jingkyu gugup. Kakak Lin Suan, kamu tidak terluka, kan? Mereka tidak tahu bahwa Lin Suan bertarung dengan Dragon Rache. Kini, mereka sangat gugup. Mereka khawatir tentang Lin Suan. Apakah dia terluka? Orang ini seharusnya bukanlah seorang jenius yang tiada tarannya dari sarang 10 ribu naga. Dia hanyalah naga biasa. Kekuatannya lebih kuat dari rata-rata keajaiban kuno, tapi tidak sampai menantang surga. Oleh karena itu, dia tidak bisa mengancamku. Lin Suan berkata sederhana, lalu melihat sekeliling. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk mencicipinya? 2836. Apa? Kamu ingin makan daging naga? Hu Yidao dan yang lainnya menjerit. Bahkan murid Yewudao dan Gu Santong mengerut. Di sampingnya, Murong King Cheng dan Sen Jingkyu juga tercengang. Wu Hua tertawa getir. Dia akhirnya mengerti mengapa Lin Suan mengatakan bahwa dia mungkin harus melanggar sumpahnya kali ini. Itu bukan untuk kecantikan, tapi untuk daging. Namun tak lama kemudian, Wu Hua tersenyum. Saudara Lin, sepertinya Anda tidak tahu bahwa Gurun Barat berbeda dari sekte Buddha di dunia fana. Kami tidak melarang hal-hal seperti itu. Tahukah Anda, ada beberapa raja monster kuat yang dagingnya dipenuhi kekuatan yang kita gunakan. Jadi meskipun aku makan daging naga, itu tidak dianggap melanggar sumpahku. Lin Suan tercengang dengan kata-kata Wu Hua. Karena ada hal seperti itu, ini menjadi lebih baik. Bagaimana? Apakah kamu mau makan? Bagus. Kalau begitu, aku tidak akan menahan diri. Mata Gu Santong berbinar, dan Ye Wu Dao mengangguk. Sejujurnya, dia belum pernah makan daging naga sebelumnya. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat untuk memakannya untuk pertama kali? Bagaimanapun, itu adalah hal yang legendaris. Baiklah, cepatlah. Ben Huang tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Naga merah membuat kuali besar dan meletakkannya di tanah. Semua orang tercengang. Apakah orang ini akan memakannya juga? Seru Sen Jingkyu, mulut murong kinceng dan Ye Wu Dao bergerak-gerak. Naga merah memutar matanya dengan tidak sabar. Ada apa dengan ekspresimu? Mengapa Ben Huang tidak bisa memakannya? Sial, orang ini adalah musuh kita. Dia ingin membunuhku. Kenapa aku tidak bisa memakannya? Kau membuat keributan tanpa alasan. Dia mendengus dingin, wajahnya menjadi gelap, dan dia mulai menyalakan api. Aku di pihakku. Whitey juga melompat keluar, mata besarnya menyipit menjadi bulan sabit. Ayo lakukan. Lin Suan, Ye Wu Dao, dan yang lainnya melambaikan bangkai naga. Tak lama kemudian, aroma harum tercium. Mereka duduk bersama. Haha, Ben Huang tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Naga merah adalah orang pertama yang mengulurkan tangan. Dengan lambayan cakar naganya, ia merobek daging yang sudah dimasak. Potongan dagingnya berkilau dan tembus cahaya, memancarkan energi spiritual yang pekat. Itu bahkan lebih mengerikan daripada energi spiritual di Fenaroh. Naga merah tidak ragu-ragu dan menggigitnya. Saat berikutnya, dia berteriak. Ah, rasanya enak sekali. Darah naga di tubuhnya mendidih, mengeluarkan suara gemuruh. Itu seperti tungku surga dan bumi, menderu tanpa henti. Luar biasa, itu terlalu luar biasa. Terlalu banyak energi yang terkandung di dalamnya. Naga merah terus mengaum. Mendengar ini, Lin Suan, Murong Qingcheng, Shen Jingqiu, dan yang lainnya semuanya menggigitnya. Sesaat kemudian, tubuh mereka juga bergemuruh. Pori-pori mereka terbuka, dan aliran spirit ki keluar darinya. Kekuatan ini terlalu besar, seolah-olah dia baru saja memakan kristal ilahi. Little White juga menggigitnya, dan segera menjadi bersemangat dan bersemangat. Weng! Mata mereka menyala-nyala karena mereka dengan cepat mengayunkan sumpitnya. Tak lama kemudian, seekor naga yang panjangnya ribuan meter dimakan oleh mereka. Pada akhirnya, mereka malah meminum supnya. Luar biasa, itu terlalu luar biasa. Saya merasa seperti saya akan menerobos. Basis kultivasi saya juga meningkat. Beberapa dari mereka berseru, itu terlalu menakutkan. Seekor naga bisa membuat mereka bereaksi seperti itu. Seperti yang diharapkan dari perlombaan naga. Kekuatan dan garis keturunan yang dikandungnya terlalu menakutkan. Jangan disiasiakan, cepatlah dibudidayakan. Lin Suan dan yang lainnya duduk bersila dan mulai berkultivasi, sepenuhnya menyempurnakan energi di tubuh mereka. Lima hari kemudian, mereka membuka mata. Saudara Lin, berhati-hatilah. Sarang 10 ribu naga ingin menangkapmu. Saya khawatir akan ada banyak masalah di masa depan. Ya, jika Anda membutuhkan kami, ucapkan saja. Kata Yewudao, Gus Santong, Wu Hua, dan yang lainnya. Lin Suan mengangguk. Jangan khawatir, jika aku membutuhkanmu, aku tidak akan sopan. Namun, kalian juga harus berhati-hati. Saat ras naga muncul, selain menangkapku, keajaiban mereka juga akan muncul. Jika saatnya tiba, akan terjadi pertempuran besar. Mendengar ini, Yewudao dan yang lainnya tampak serius. Mata Murong King Cheng dan Sen Jingkyu juga berkedip. Lin Suan benar. Apakah keluarga kerajaan akan muncul? Mereka bertanya-tanya apakah keluarga kerajaan lain akan muncul selain pemusnahan 10 ribu naga. Akhirnya, Yewudao berbicara dan memberitahu mereka sebuah berita. Semuanya, berhati-hatilah. Saat Anda kembali, beritahu pemimpin suci dan pemimpin sekte. Keluarga Yekami telah menerima kabar bahwa kebangkitan 10 ribu ras kuno kali ini tidaklah sederhana. Bukan hanya generasi muda yang menghadapi tantangan. Mereka mungkin akan menimbulkan keributan besar dalam waktu dekat. Jika saat itu tiba, maka akan menjadi bencana bagi seluruh umat manusia. Mendengar ini, ekspresi semua orang berubah. Lin Suan bertanya dengan suara yang dalam. Apakah ada berita akurat? Yewudao mengangguk. Karena dalam beberapa hari terakhir, kepala keluarga-keluarga Ye dan beberapa tetua telah mengumpulkan sumber daya tanpa henti. Apalagi mereka akan mengeluarkan senjata ekstrimnya. Jika situasi berubah, mereka akan langsung mengeluarkan senjata ekstrimnya. Faktanya, beberapa ahli tak tertandingi bahkan datang ke keluarga Ye dan mengundang para tetua untuk pergi keluar dan mencari harta karun untuk mengintimidasi 10 ribu ras kuno. Tampaknya kekacauan akan segera terjadi. Lin Suan juga menarik napas dalam-dalam. Di dunia yang kacau ini, hanya yang kuat yang bisa bertahan. Yang lain secara alami memahami prinsip ini, jadi mereka berdiskusi sebentar, meninggalkan susunan transmisi satu sama lain, lalu pergi. King Cheng, Ki Wer, kalian berdua mau kemana? Lin Suan bertanya. Saudara Suan, saya akan kembali dan berkultivasi. Saudara Lin Suan, saya juga ingin kembali dan berkultivasi. Aku berjanji tidak akan menjadi beban bagimu. Sen Jing Kiu melambaikan tangan merah mudanya. Baiklah, Lin Suan memeluk mereka berdua. Jika ada bahaya atau sesuatu, kamu harus memberitahuku. Pada akhirnya, Murong King Cheng dan Sen Jing Kiu bergandengan tangan. Adapun Lin Suan, dia juga pergi. Setelah keluar, Lin Suan menerima berita itu dan terkejut. Karena dia menyadari bahwa ras naga sangat marah. Tidak ada yang bisa dia lakukan mengenai hal itu. Berita dia membunuh seekor naga masih menyebar. Sarang 10 ribu naga benar-benar marah. Mereka bersumpah untuk menangkapnya dan memerintahkan semua ras di dunia untuk menangkapnya bersama-sama. Ini secara langsung menimbulkan keributan besar. Genius primordial yang tak terhitung jumlahnya keluar satu demi satu, ingin menangkap Lin Suan. Di sisi lain, di Pegunungan Misterius, seorang pria berjubah biru dan kepala aneh itu juga punya rencana. Mereka merasa bahwa mereka harus menambahkan bahan bakar ke dalam api dan membiarkan umat manusia bergabung untuk membunuh Lin Suan. Bagaimanapun, Lin Suan terlalu kuat. Dia memiliki dua harta karun tertinggi. Orang seperti itu pasti akan menjadi musuh yang kuat dalam perjalanan menjadi Kaisar Agung di masa depan. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk bergabung untuk menyingkirkannya sekarang. Tentu saja, mereka tidak akan mengambil tindakan. Sebaliknya, mereka merilis sebuah berita. Kabar ini sudah bisa ditebak oleh pria misterius berjubah biru itu. Dia tidak seratus persen yakin. Tapi sekarang, itu tidak penting lagi. Selama berita ini keluar, bahkan jika orang-orang itu tidak mempercayainya, mereka akan menangkap Lin Suan dan menyelidikinya. 2837 Berita ini adalah bahwa Lin Suan memiliki jiwa pedang naga besar. Begitu berita ini keluar, dunia menjadi gempar dan langsung melanda seluruh benua. Apa, jiwa pedang naga hebat? Apakah kamu berbicara tentang orang dengan kekuatan serangan tertinggi di dunia? Tidak heran. Kupikir ada yang salah dengan bayangan pedang berbentuk naga itu. Aku tidak menyangka itu adalah jiwa pedang naga besar yang legendaris. Ya Tuhan, tidak mungkin, ini tidak benar, kan? Lin Suan sebenarnya memiliki harta karun seperti itu. Tidak heran dia begitu kuat. Itu ditinggalkan oleh Kaisar Agung Simen. Semua orang tercengang, seluruh umat manusia menjadi gempar. Di sisi lain, 10 ribu ras kuno juga sedang gempar. Mereka tidak menyangka pihak lain akan memiliki harta karun sebesar itu di tangannya. Pembangkit tenaga ras naga disarang 10 ribu naga meraum dengan marah. Sial, siapa itu? Siapa yang membocorkan berita itu? Selidiki, Anda harus mencari tahu untuk saya. Robek diam menjadi beberapa bagian. Mereka terlalu marah karena mereka juga tahu pihak lain yang memilikinya. Namun, mereka tidak mau mempublikasikannya. Sebaliknya, mereka berencana untuk diam-diam menangkap pihak lain dan membawanya kembali untuk mendapatkan jiwa pedang naga besar. Pangeran naga mereka akan memiliki lebih banyak harapan untuk menjadi Kaisar Agung. Dia bahkan mungkin bisa menggunakannya untuk menerobos gerbang keabadian. Tapi sekarang, sebelum mereka bisa menangkap Lin Suan, beritanya telah bocor. Hasil ini membuat mereka menjadi gila karena marah. Mata keluarga Ye, keluarga Gu, Yao Guang, Yao Qi, dan para pemimpin suci lainnya berkedip-kedip. Benar saja, mereka sudah lama mencurigainya, tapi mereka tidak berani mempercayainya. Tapi sekarang, ketika berita ini keluar, mereka semakin yakin bahwa benda yang ada di tangan Lin Suan adalah jiwa pedang naga besar. Jiwa pedang naga besar adalah sebuah metode kultivasi dan teknik suci. Ia pernah dimiliki oleh Kaisar Agung Semen dan menjadi Kaisar Pedang di generasinya. Bisa dibilang dari segi kekuatan serangan pasti bisa mendominasi dunia. Siapapun yang mendapatkannya mempunyai harapan untuk menjadi Kaisar Besar Semen berikutnya. Bagaimana mungkin orang-orang ini tidak tergoda? Belum lagi para pemimpin suci, bahkan Raja Primordial dan ras naga pun sangat cemburu. Dalam sekejap, dunia menjadi gempar. Sepuluh ribu ras kuno tidak ragu-ragu dan langsung mengeluarkan perintah pembunuhan untuk mencari Lin Suan dengan panik. Mereka ingin menangkapnya dan merebut jiwa pedang naga besar. Di sisi lain, manusia juga terguncang. Banyak dari mereka yang membara dengan semangat. Tentu saja, mereka tidak bisa begitu malu untuk menyerang secara langsung. Mereka mungkin bisa melakukan hal itu di masa lalu, tapi sekarang, dengan sepuluh ribu ras kuno yang mengincar mereka dengan iri, sudah waktunya bagi umat manusia untuk bergabung. Oleh karena itu, saat ini, dia tidak boleh terlalu mencolok. Namun, orang-orang ini pasti tidak akan menyerah. Banyak tetua dan bahkan master sekte dari tempat suci diam-diam mencari Lin Suan. Selama mereka menemukan pihak lain, mereka akan diam-diam bergerak, diam-diam membunuh pihak lain, dan merebut jiwa pedang naga besar. Terutama mereka yang punya dendam terhadap Lin Suan. Istana lima elemen, Tanah Suci Sembilan Surga, Tanah Suci Sepuluh Ribu Petir, Klan Tuoba, dan lainnya juga diam-diam mengambil tindakan. Dinasti Taiyi, suku pertempuran, dan suku manusia surgawi juga keluar untuk mencari Lin Suan. Pada saat ini, Lin Suan sekali lagi menjadi fokus dunia. Apa, roh pedang naga hebat? Liv Daodenir, Gus Santong, Flowerless, Murong King Cheng, dan Shen Jingkyu baru saja kembali ke klan mereka di Tanah Suci ketika mereka mendengar berita tersebut. Mereka sangat terkejut. Mereka benar-benar tidak berharap Lin Suan memiliki harta karun seperti itu. Murong King Cheng dan Shen Jingkyu tidak begitu terkejut. Keduanya telah mengikuti Lin Suan sejak lama, jadi mereka tahu. Namun, Liv Daodenir dan yang lainnya tidak mengetahuinya. Faktanya, Liv Daodenir sangat terkejut karena tubuh sembilan yang ilahi Lin Suan pada awalnya tidak lebih lemah dari tubuh suci miliknya. Sekarang pihak lain memiliki Sein Art yang ofensif di tangannya, dapat dikatakan bahwa dia pasti akan menjadi musuh yang kuat dalam perjalanan untuk menjadi Kaisar Agung di masa depan. Namun, dia tidak akan takut atau membunuh. Faktanya, dia bahkan tidak ingin klannya bergerak. Karena dia dan Lin Suan adalah teman, bahkan jika ada pertarungan dalam perjalanan untuk menjadi Kaisar Agung di masa depan, dia tetap berharap itu akan menjadi pertarungan yang adil. Apalagi hal itu tidak akan melukai perasaan di antara mereka. Belum lagi mereka, bahkan orang-orang dari Istana Abadi pun tercengang. Kepala Penegak Hukum, Li Sung Sian, dan yang lainnya juga terkejut. Karena selain Xia Jiu Yu, tidak ada orang lain yang tahu bahwa Lin Suan memiliki jiwa pedang naga hebat. Mereka tidak menyangka, Lin Suan sebenarnya punya rahasia seperti itu. Li Sung Sian berkata dengan suara yang dalam. Tidak perlu mengatakan apapun sekarang. Cepat kirim orang untuk membawa Ketua Istana kemari. Mereka tidak bisa membiarkan orang lain membunuhnya. Kepala Istana adalah harapan Istana Abadi di masa depan. Orang-orang ini sangat bersemangat. Lin Suan adalah Kepala Istana dari Istana Abadi. Semakin kuat Lin Suan, semakin kuat Istana Abadi. Jika Lin Suan menjadi Kaisar Agung berikutnya, Istana Abadi akan menjulang tinggi ke langit dan menjadi tanah suci dao ekstrim. Dalam puluhan ribu tahun, mereka akan menjadi penguasa dunia yang sebenarnya dan dihormati oleh semua orang. Bagaimana mungkin mereka tidak senang dengan pemandangan seperti itu? Oleh karena itu, orang-orang di Istana Abadi pindah satu demi satu, bersiap untuk membawa Lin Suan kembali. Di sisi lain, Lin Suan dan Naga Merah juga mengendarai Black Earth dengan kecepatan penuh. Mereka ingin mencapai Istana Abadi secepat mungkin. Jika tidak, akan berakibat buruk jika mereka dirampok dan dibunuh oleh orang lain. Sebelumnya ada kesepakatan bahwa generasi tua tidak diperbolehkan membunuh para jenius muda. Tapi kali ini terlalu istimewa. Ini bukanlah pertarungan antar generasi muda, tapi pertarungan untuk merebut jiwa pedang naga besar, sebuah saint art yang menyerang. Mungkin bahkan para orang suci akan melompat keluar pada saat itu. Memang benar, beberapa orang suci tergoda. Mereka tidak punya pilihan. Jiwa pedang naga hebat adalah seni suci yang menyerang. Jika mereka bisa mendapatkannya, mereka akan memiliki kesempatan untuk menjadi kaisar agung. Bagaimana mungkin para orang suci ini tidak bersemangat dengan hal seperti itu? Ruzilong dengan cepat membuka gerbang dan berteleportasi kembali. Lin Suan juga berhenti terbang. Dia memutuskan untuk menggunakan formasi susunan untuk segera kembali. Naga merah mulai mengatur formasi susunannya. Dalam kehampaan, kekuatan ruang angkasa retak membentuk lubang hitam yang menakutkan. Black Earth masih perlahan masuk. Itu akan menghilang. Namun, pada saat ini, sebuah telapak tangan besar turun dari langit, langsung menghancurkan kehampaan dan menghancurkan susunan teleportasi yang baru terbentuk. Black Earth juga terlempar, menabrak tanah di bawahnya, langsung menghancurkan selusin gunung. Di dalam Black Earth, darah Lin Suan dan naga merah mendidih. Wajah mereka sangat suram. Sial, pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya telah bergerak. Tangan di langit terlalu menakutkan. Itu bisa menghancurkan segalanya dalam sekejap. Apalagi pihak lain bisa menentukan lokasinya dengan begitu cepat. Itu terlalu mengejutkan. Mungkinkah Yewudao dan yang lainnya membocorkan berita itu? Naga merah mengertakkan gigi. Wajah Lin Suan muram. Dia menggelengkan kepalanya. Mustahil. Saya percaya mereka. Seharusnya bukan mereka yang membocorkan berita tersebut. Mungkin seseorang telah menyimpulkan nasib kita. Terlebih lagi, kita sudah berada jutaan mil jauhnya dari urat nadi. Sekalipun beritanya bocor, mereka tidak akan bisa menemukan kita secepat itu. Lin Suan benar. Naga merah memahami hal ini. Tapi siapa yang melakukannya? Mereka tidak tahu. Sialan, sebaiknya jangan beritahu aku. Jika tidak, Benhuang akan merobohkan sarangmu di masa depan. Naga merah sangat marah. 2.838 Lin Suan berkata dengan wajah muram saat dia buru-buru pergi. Dia mengendalikan Black Earth dan dengan cepat pergi, bersiap untuk pergi ke arah lain. Namun, pada saat ini, telapak tangan raksasa lainnya menghantam dari langit, menghancurkan pegunungan dan membuat bumi hitam terbang ke dalam kehampaan. Tidak baik, pakar tak tertandingi yang menakutkan lainnya. Ini jelas merupakan raja tak terkalahkan yang menakutkan. Dia setidaknya berada pada level tetua agung, penguasa suci, atau master sekte. Kalau tidak, dia tidak akan terlalu menakutkan. Berlari. Lin Suan membakar kristal ilahi miliknya. Black Earth meletus dengan cahaya yang menakutkan, menembus kehampaan. Itu sangat cepat, benar-benar lepas dari jangkauan dua telapak tangan raksasa. Itu terbang menuju ke arah istana abadi. Namun, tidak lama kemudian, dia dikirim terbang lagi. Musuh kuat lainnya telah muncul. Tidak bagus, saya khawatir kita tidak bisa kembali. Ada ahli tak tertandingi yang bersembunyi di jalur istana abadi, menunggu untuk membunuh kita. Kata naga merah. Berengsek, Lin Suan juga menjadi gila. Mereka tidak menyangka orang-orang ini akan bertindak begitu cepat. Nak, lihat aura ini. Bukan hanya ras kuno, ada juga ahli dari ras manusia. Aku tahu itu. Wajah Lin Suan dingin, dia secara alami tahu bahwa ras manusia pasti akan bergerak. Namun, orang-orang ini semuanya tersembunyi. Dia tidak tahu siapa yang melakukannya. Benar saja, sepanjang jalan, Lin Suan telah menderita empat serangan yang mengerikan. Untungnya, Black Earth sangat tangguh. Di bawah serangan yang begitu mengerikan, itu tidak pecah. Ia masih bisa meledak dengan kekuatan dan bergerak maju dengan cepat. Namun, semakin banyak ahli muncul di hadapan mereka. Ini membuat hati Lin Suan tenggelam. Tiba-tiba, keretakan itu terkoyak saat beberapa sosok menakutkan turun dari atas. Li Sung Sian, penjaga agung, dan yang lainnya turun dari langit. Istana Master, kami akan melindungimu. Cepat mundur. Li Sung Sian dan yang lainnya menggunakan kekuatan mereka yang kuat untuk melawan. Di langit, telapak tangan raksasa terus-menerus pecah. Berdengung. Beberapa sosok kabur muncul. Sosok-sosok ini seperti dewa dan setan. Mereka muncul di langit, dikelilingi cahaya kabur yang menutupi wajah asli mereka. Di langit, pertempuran sengit terjadi. Li Sung Sian, kepala penegak hukum, dan yang lainnya berusaha sekuat tenaga, menyebabkan langit hancur dan bumi retak. Li Sung Sian mengendalikan Black Earth untuk melakukan perjalanan dengan cepat. Namun, setelah terbang selama jangka waktu tertentu, sekelompok ahli menakutkan lainnya tiba. Kali ini, para ahlinya bahkan lebih menakutkan. Tidak baik. Li Sung Sian buru-buru mengubah arah dan terbang ke kejauhan. Para ahli di belakangnya dengan cepat mengejarnya. Tiba-tiba, segumpal kekuatan suci turun dari langit, menembus kehampaan. Untungnya, reaksi Li Sung Sian cukup cepat. Dia mengendalikan Black Earth untuk melakukan lengkungan spasial. Itu sebabnya dia tidak terkena kekuatan suci. Jika tidak, Black Earth pun akan rusak. Tidak bagus, itu Sage. Sage telah mengambil tindakan. Wajah Lin Suan menjadi gelap dan naga merah menjerit. Hingga saat ini, mereka telah diburu oleh setidaknya lima kekuatan. Terlebih lagi, seorang Sage telah muncul. Ini bukanlah hal yang baik. Semakin lama hal ini berlangsung, semakin banyak orang suci yang bergerak. Nah, kamu tidak bisa pergi ke Istana Abadi lagi. Jalan menuju Istana Abadi telah sepenuhnya terputus oleh mereka. Biarpun kamu mengaktifkan formasinya, kamu pasti akan kalah. Naga merah berkata dengan suara yang dalam. Lin Suan juga mengangguk. Dia secara alami tahu bahwa orang-orang ini pasti tidak akan membiarkan dia kembali ke Istana Abadi. Karena jika dia kembali ke Istana Abadi, akan sulit untuk menangkapnya lagi. Bagaimanapun, sebagai warisan kuno, Istana Abadi memiliki kekuatan yang menakutkan. Setelah masuk, akan sangat sulit untuk menyerang. Apalagi akan sangat merepotkan. Oleh karena itu, orang-orang ini akan menggunakan segala macam cara di jalan. Lalu kemana kita harus pergi? Lin Suan bertanya. Apakah Anda masih ingat tebing setan hitam? Maksudmu tempat di mana kamu memperoleh warisan sembilan tubuh ilahi? Mendengar ini, mata Lin Suan berbinar. Maksudmu, kita harus masuk? Benar sekali, itu adalah area terlarang. Bahkan para orang suci pun tidak berani melangkah masuk dengan mudah. Memasuki sana akan ada keamanan sementara. Ya, itulah satu-satunya cara. Lin Suan mengangguk. Tampaknya ini adalah satu-satunya tempat di mana dia bisa bersembunyi untuk sementara waktu. Meskipun itu adalah area terlarang, dia telah memasukinya terakhir kali. Terlebih lagi, kali ini, dia memiliki tubuh sembilan yang ilahi, jadi dia seharusnya bisa masuk dengan aman. Namun, yang lain tidak boleh berani masuk. Memikirkan hal ini, dia mengaktifkan platform formasi lagi dan berteleportasi. Di langit, energi mengerikan membombardir kehampaan. Namun, kali ini kesimpulan mereka salah. Mereka membombardir kekosongan menuju istana abadi. Dan kali ini, Lin Suan tidak kembali ke istana abadi sama sekali. Oleh karena itu, kali ini, dia berteleportasi dengan aman. Tidak bagus, kesimpulanku salah. Anak ini tidak akan pergi ke istana abadi. Dia pergi ke tempat lain. Huff, jika dia tidak pergi ke istana abadi, dia akan mati. Kemanapun dia pergi, itu akan sedikit memperpanjang hidupnya. Di langit, beberapa suara dingin terdengar. Selama mereka memotong jalan menuju istana abadi, pihak lain tidak akan bisa melarikan diri. Pergi. Orang-orang ini juga merobek kekosongan. Beberapa dari mereka bahkan meramal langit untuk menangkap posisi Lin Suan. Sage di langit membentuk serangkaian rantai ketertiban ilahi yang menembus kehampaan. Kekuatan seorang sage benar-benar misterius dan tak terduga. Dalam sekejap, mereka menyusul. Ledakan, 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 di atas gunung tak berujung, kekosongan terbelah, membentuk retakan besar. Di pusaran yang menakutkan, sebuah kapal roh hitam terbang keluar. Tanpa berhenti sama sekali, ia terbang menuju puncak gunung hitam di depan. Dalam sekejap, ia menghilang ke dalam tebing. Tidak lama setelah Black Earth masuk, kekosongan di belakangnya terbelah, dan sesosok tubuh menakutkan muncul. Rantai keteraturan ilahi menari-nari di sekujur tubuhnya. Itu adalah sage misterius. Setelah dia muncul, dia mengerutkan kening. Orang ini benar-benar masuk ke sini. Suara sage itu serak dan membawa aura dingin yang menggigit. Jelas, dia tidak menyangka Lin Suan akan memasuki tebing setan hitam. Dengan mendengus dingin, sage itu merobek langit dan bumi dan berjalan ke depan. Kemanapun dia lewat, hukum nomologis yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip di bawah kakinya, membentuk jembatan ilahi yang membawanya maju. Segera, dia juga memasuki Black Demon Cliff. Tidak lama setelah dia masuk, beberapa sosok lagi merobek kehampaan dan bergegas mendekat. Mereka adalah pembangkit tenaga listrik lainnya yang mengejar Lin Suan. Namun, ketika orang-orang ini melihat tebing setan hitam, wajah mereka menjadi sangat jelek. Sial, anak ini benar-benar memasuki area terlarang ini. Haruskah kita mengejarnya? Legenda mengatakan bahwa tebing setan hitam sangat aneh. Meski bukan salah satu dari lima kawasan terlarang, namun tetap menjadi tempat kematian yang sangat menakutkan. Bahkan para sage pun tidak berani masuk dengan mudah. Jika anak ini masuk pasti akan sulit baginya untuk bertahan hidup. Saya kira dia seharusnya bersembunyi di luar, tidak berani masuk. Benar, dia di sini hanya untuk bersembunyi, bukan untuk mati. Gunakan energi Anda untuk membombardir bagian luar Black Demon Cliff. Paksa bocah itu untuk keluar. Beberapa orang dengan cepat mengirimkan suara mereka, dan kemudian mereka mengeluarkan sejumlah besar energi. Seperti semburan gunung, alirannya melonjak ke bawah. Tiba-tiba, kekosongan di bawah terbelah dengan suara gemuruh yang menakutkan. Energi mengerikan menyapu bagian luar tebing setan hitam. Pegunungan di sekitar tebing setan hitam hancur, dan seluruh tebing setan hitam memancarkan aura yang tiada taraf. 2839 Aliran udara hitam berubah menjadi ular piton raksasa dan dengan cepat mengalir ke depan. Dalam sekejap, itu menyelimuti pembangkit tenaga listrik misterius yang menyerang. Berengsek. Tidak baik. Mundur. Enyah. Pembangkit tenaga listrik ini meraum dengan marah dan menyerang dengan kemampuan ilahi yang luar biasa untuk melawan. Namun, mereka masih terlempar oleh udara hitam dan muntah darah. Sial, tebing setan hitam ini sangat jahat. Wajah orang-orang ini sangat jelek, dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Mereka hanya menggunakan energi untuk membombardir bagian luar, tetapi mereka telah mengalami serangan yang begitu mengerikan. Jika mereka masuk, mereka mungkin tidak memiliki mayat yang tersisa. Mengaum. Ah. Saat mereka sedang mendiskusikan apakah akan menyerang lagi atau meminta bala bantuan, sebuah suara gila tiba-tiba datang dari dalam Black Demon Cliff. Begitu suara ini keluar, langit runtuh dan bumi retak. Pembangkit tenaga listrik misterius itu juga merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Sial, ini adalah tekanan dari seorang sage. Mungkinkah seorang sage telah masuk? Benar saja, di saat berikutnya, seberkas cahaya membubung ke langit dari dalam Black Demon Cliff, membawa rantai keteraturan ilahi yang menakutkan dan hukum yang menakutkan. Ia merobek kehampaan dan dengan cepat melarikan diri dan menghilang. Hanya genangan darah yang tertinggal, menembus tanah. Darah bijak. Itu adalah darah seorang sage. Iya Tuhan, seorang sage terluka. Orang-orang ini sangat ketakutan hingga tubuh mereka mulai gemetar. Black Demon Cliff memang merupakan tanah kematian terlarang yang legendaris. Bahkan seorang sage pun akan terluka jika dia masuk. Untungnya, mereka tidak masuk sebelumnya. Memikirkan hal ini, mereka segera mundur ke jarak yang aman dan mendirikan kemah. Mereka tidak bertindak gegabu, tapi mereka bergabung untuk menutup ruang di sekitarnya untuk mencegah anak itu keluar. Tebing setan hitam terlalu berbahaya. Kita tidak bisa masuk. Memang benar, anak itu pasti tidak akan bisa bertahan terlalu lama. Tidak lama kemudian dia keluar. Orang-orang ini menunggu di tempatnya. Begitu anak itu meninggalkan Black Demon Cliff, mereka akan membunuhnya. Namun, satu hari, dua hari, tiga hari berlalu. Pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi ini mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Anak itu tidak keluar. Sial, dia tidak mungkin terbunuh di sana, kan? Kemungkinan besar bahkan seorang sage pun akan terluka setelah masuk, apalagi anak itu. Dia mungkin sudah berubah menjadi abu sejak lama. Mungkinkah jiwa pedang naga besar tertinggal di tebing setan hitam? Orang-orang ini mengerutkan kening. Mereka segera menyampaikan pesan tersebut. Sehari kemudian, kekosongan itu terbuka, dan sosok yang lebih menakutkan dan kuat pun turun. Beberapa di antaranya bahkan menggunakan senjata suci. Di langit, rantai ilahi menari-nari saat hukum memadat. Cepat, siapkan formasi penyembunyian surga. Kita tidak bisa membiarkan berita ini menyebar. Orang-orang ini bekerja sama untuk membentuk formasi tiada taraf, Kalau tidak, kekuatan Sein saja sudah cukup untuk mengguncang seluruh tempat, dan semua orang akan tahu bahwa pihak lain ada di sini. Dalam hal ini, mereka akan terlibat dalam pertempuran tanpa akhir karena semua orang akan bertarung demi jiwa pedang naga besar. Untungnya, mereka sudah mempersiapkan diri dengan baik. Kali ini, mereka membawa seorang Sein dan dua senjata Sein. Energi yang mengerikan, menghancurkan bumi, mengalir ke tebing setan hitam, mencoba memaksa masuk. Ini adalah pertempuran yang menggemparkan dunia. Tebing setan hitam terstimulasi, energi iblis yang tak ada habisnya melonjak, berubah menjadi raja iblis satu demi satu, mengoyak langit dan bumi. Pada akhirnya, kedua senjata Sein itu terlempar dan seorang Sein terluka. Adegan ini menakutkan sepuluh ribu ras Arcean. Sial, tempat macam apa ini? Seorang suci dan dua senjata suci tidak dapat melakukan apapun padanya. Mungkinkah mereka harus menggunakan senjata ekstrim? Namun senjata ekstrim bukanlah sesuatu yang bisa digunakan sesuka hati karena digunakan sebagai landasan untuk mengintimidasi orang lain. Pada dasarnya, mereka hanya akan menggunakan senjata ekstrim jika berada dalam bahaya pemusnahan. Dalam keadaan lain, mereka pasti tidak akan menggunakan senjata ekstrim kecuali mereka tidak punya pilihan lain. Selain itu, konsekuensi dan pengaruh penggunaan senjata Dao ekstrim terlalu besar. Pertama, hal ini akan menghabiskan sumber daya yang tidak ada habisnya. Kedua, satu serangan pasti akan menimbulkan konsekuensi yang tidak terbayangkan. Oleh karena itu, ekspresi orang-orang ini jelek. Namun, tanpa menggunakan senjata ekstrim, bahkan seorang suci pun tidak bisa masuk. Mungkinkah mereka harus menyaksikan jiwa pedang naga besar hilang di tebing setan hitam? Di langit, hukum di tubuh orang suci menari, memaksa energi iblis keluar dari tubuhnya. Wajahnya pucat saat dia berkata dengan dingin. Meskipun serangan tadi tidak masuk, saya sudah mendeteksinya. Saya tidak merasakan aura jiwa pedang naga besar, yang berarti anak itu belum mati. Jiwa pedang naga besar masih ada di tangannya. Jika tidak, jiwa pedang naga besar pasti akan menggemparkan dunia. Mendengar kata-kata orang suci itu, ekspresi sepuluh ribu raskunol lainnya berubah menjadi serius. Belum mati, ini sungguh mengejutkan. Patriark, apa yang harus kita lakukan? Raja Primordial memandang orang suci primordial di langit dan bertanya dengan suara yang dalam. Orang suci purba berkata, kalian tetap di sini dan jaga. Anak itu cepat atau lambat akan keluar. Tutupi dunia dan jangan biarkan berita apapun bocor. Jangan biarkan orang lain masuk. Siapapun yang mendekat akan dibunuh tanpa ampun. Saya akan kembali sekarang. Sepuluh ribu raskunol telah memulai rencana itu. Oleh karena itu, saya tidak bisa berlama-lama di sini. Namun, begitu anak itu muncul, segera beritahu kami. Ya, Patriark, kami mengerti. Raja Primordial buru-buru menanggapi dengan hormat. Di saat yang sama, mereka sangat terkejut. Apakah rencana itu akhirnya akan diaktifkan? Itu benar-benar membuat darah mereka mendidih. Sayangnya, mereka tidak bisa pergi dan hanya bisa mengawasi anak itu dari sini. Benar-benar membuat frustrasi. Tapi kalau dipikir-pikir, jika mereka bisa menangkap anak itu, itu pasti akan menjadi kontribusi yang besar. Ini tidak akan lebih buruk daripada melaksanakan rencana itu. Oleh karena itu, mereka semua merasa lega. Di langit, Raja Purba berhenti dan duduk bersilah. Di sekitar mereka, ada makhluk primordial lainnya yang mengambang di kehampaan. Mereka telah memasang jaring yang tidak bisa dihindari. Di saat yang sama, beritanya juga menyebar. Lin Suan dikejar oleh Raja Primordial dan pembangkit tenaga listrik misterius yang tak terhitung jumlahnya, dan pada akhirnya, keberadaannya tidak diketahui. Kabar ini menimbulkan kegemparan di dunia. Apakah mereka sudah bergerak? Mereka tidak menyangka pembangkit tenaga listrik ini akan bergerak begitu cepat. Hal ini terutama berlaku bagi para Raja Kuno, yang dengan gila-gilaan berebut harta karun. Orang-orang di sisi manusia juga memiliki ekspresi muram. Beberapa penguasa suci dan master sekte diam-diam marah. Sial, dia benar-benar membiarkan bocah itu kabur. Mungkinkah dia ditangkap oleh Raja Purba? Tidak, jiwa pedang naga besar, teknik suci penyerangan dunia, tidak boleh jatuh ke tangan ras primordial itu. Orang-orang ini mengertakan gigi. Bahkan keluarga Ye, keluarga Gu, Cahaya Giok, Kolam Giok, dan penguasa suci tanah suci tingkat pertama bertanya satu demi satu. Namun, mereka tidak menerima kabar apapun. Ola Istana Abadi sangat marah. Mereka tidak menyangka orang-orang ini berani menjadi gila. Mereka berani menyerang ketua istana mereka. Dan sekarang, keberadaan Lin Suan benar-benar tidak diketahui. Bahkan mereka tidak tahu ke mana dia pergi. Hal ini sungguh tak tertahankan bagi mereka. Jika sesuatu terjadi pada Lin Suan, mereka tidak akan bisa menerima kerugian seperti itu. Oleh karena itu, pada saat ini, Aula Istana Abadi menyerang dengan gila-gilaan. Raja yang tak terkalahkan meraung ke segala arah. Bahkan ada orang suci yang muncul dan berjalan di antara langit dan bumi. Hal ini membuat semua orang gemetar. 2840. Tampaknya Istana Abadi memang menakutkan. Bahkan seorang suci pun telah muncul. Namun, bahkan seorang suci pun tidak dapat menemukan di mana Lin Suan berada. Ini bahkan lebih mengejutkan lagi. Mungkinkah Lin Suan benar-benar jatuh? Apakah dia dibunuh oleh Raja Abadi? Tidak ada yang tahu. Pada saat ini, banyak pembudidaya di dunia sedang mencari keberadaan Lin Suan. Di sisi lain, disarang 10 ribu naga, para ahli ras naga memasang ekspresi serius. Di depan mereka, ada seekor naga emas kecil berdiri di sana, memancarkan aura naga yang mengerikan. Naga emas ini sangat gagah berani. Aura di tubuhnya terlalu menakutkan, terutama darah naga. Itu bahkan lebih menakutkan daripada para ahli lama di sekitarnya. Para ahli ras naga ini berdiri di depan naga kecil ini dengan rasa hormat yang tiada taraf. Karena naga ini adalah pangeran naga dari sarang 10 ribu naga. Dia juga putra kaisar naga. Dia adalah putra kaisar yang sebenarnya. Apakah ada berita tentang roh pedang naga agung? Suara naga emas masih sedikit kekanak-kanakan, namun membawa rasa keagungan dan otoritas yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Segera, seorang kultifator ras naga berlutut di tanah dengan satu kaki dan melaporkan kepada pangeran naga bahwa belum ada kabar. Orang itu melarikan diri ke Black Demon Cliff. Kami tidak bisa menyerangnya untuk sementara waktu, dan kami tidak bisa mengirim terlalu banyak orang. Tebing setan hitam, mata naga emas itu berkedip-kedip saat dia berkata dengan dingin, kirim seseorang untuk berjaga di sana. Jika ada kabar, segera lapor padaku. Sekarang, mari kita laksanakan rencananya. Pangeran naga, kamu tidak perlu mengambil tindakan secara pribadi. Anda dapat terus menyerap aura naga di sini untuk memperkuat diri Anda. Serahkan masalah ini pada kami. Di depannya, seorang raja abadi berkata dengan hormat. Baiklah, naga emas itu mengangguk. Saya masih dalam masa pertumbuhan, dan saya masih membutuhkan waktu sebelum bisa keluar. Aku serahkan urusan ini padamu. Aku akan mengirimkan dua orang suci untuk pergi bersamamu. Selain itu, bawalah kulit naga azure dan tutupi langit. Kamu harus menekan fondasi keluarga kuno dan kaisar suci dao ekstrim. Kita tidak boleh membiarkan orang suci mereka bangkit kembali. Jangan khawatir, pangeran, semuanya berada di bawah kendali kita, para raja abadi itu. Senyuman sinis muncul di wajahnya. Naga emas itu mengangguk. Dia langsung memasuki bagian terdalam dari sarang 10 ribu naga. Dia mulai menyerap aura naga untuk memperkuat tubuhnya. Pertumbuhan yang cepat. Di sekitar, kristal ilahi yang sangat besar melayang di udara. Jelas sekali bahwa pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya di sarang 10 ribu naga belum sepenuhnya pulih. Mereka masih eksis di antara mereka, dua orang suci telah terbangun. Mereka akan memimpin para raja kuno dan bentuk kehidupan kuno ini ke dalam pertempuran, menaklukkan umat manusia dan meratakan seluruh dunia roh sejati. Ayo pergi, saatnya merebut kembali dunia. Seluruh dunia akan berada di bawah kendali kita sekali lagi. Kedua sage memancarkan aura dingin yang menggigit saat hukum ketertiban yang menakutkan terbentuk di bawah kaki mereka. Ambil Azure Dragon Hon dan kuasai dunia. Salah satu raja arcaian mengeluarkan tanduk Azure Dragon dan menyalurkan energinya ke dalamnya. Suara aneh terdengar, bergema di seluruh area. Ledakan, ledakan. Langit bergetar hebat. Bulan darah turun dari langit seolah-olah akan menghancurkan seluruh dunia. Segera, bulan berwarna darah turun ke sarang 10 ribu naga dan berubah menjadi sekelompok sosok. Kidan darah orang-orang ini melonjak. Ada hantu bulan berwarna darah berputar di sekitar tubuh mereka. Mereka seperti bintang, memancarkan aura yang menakutkan. Kelan bulan darah. Salam untuk pangeran naga. menaklukkan dunia. Di depan, Raja Kuno berlutut dengan satu kaki, terlihat sangat hormat. Di belakangnya, bentuk kehidupan kuno klan bulan darah juga terlihat sangat saleh. Ledakan. Di istana void, sesosok tubuh besar merobek ruang dan berjalan keluar. Kekuatan mengerikan terpancar dari tubuhnya. Matanya berubah menjadi bintang di alam semesta. Klan batu menyapa putra mahkota naga. Orang-orang ini tinggi seperti manusia batu. Tubuh mereka mengeluarkan tanda yang menakutkan, dan aura mereka dapat menghancurkan dunia. Klan Iblis Biru menyapa putra mahkota naga. Klan Perak menyapa putra mahkota naga. Klan Iblis Biru menyapa putra mahkota naga. Kehampaan terbelah, dan satu demi satu sosok menakutkan muncul di sarang sepuluh ribu naga. Ras-ras kuno ini tidak datang sendirian. Sebaliknya, mereka datang dengan kekuatan klan mereka yang tiada taranya. Mereka berkerumun padat, membentuk pasukan kerajaan yang menakutkan. Sebanyak sepuluh klan kerajaan turun, dan mereka semua bersujud di kaki klan naga. Sangat bagus. Putra mahkota naga bermandikan aura naga dao. Darah emas melonjak dari tubuhnya, dan naga yang menakutkan mungkin menyebar. Anda akan mengikuti klan naga untuk menaklukkan dunia dan kembali ke dunia. Ya, kami mengikrarkan hidup kami untuk mengikuti putra mahkota naga. Para pembangkit tenaga listrik dan jenius dari sepuluh klan kerajaan berkata dengan hormat. Sangat bagus. Sudut mulut putra mahkota naga melengkung membentuk senyuman. Dia mengangkat kepala emasnya, menembus kehampaan. Saya ingin tahu bagaimana keadaan tempat lain. Unggung Bukit Phoenix Ilahi. Ini juga merupakan tempat yang menakutkan. Tidak ada manusia yang berani datang ke sini. Karena ini adalah wilayah klan kerajaan kuno lainnya. Klan Phoenix pernah memiliki kaisar agung yang menakutkan, Dewa Phoenix Abadi. Dapat dikatakan bahwa keberadaannya setara dengan sarang sepuluh ribu naga. Sangat menakutkan. Sekarang, ia juga telah terbangun. Pada saat ini, di depan Divine Phoenix Reach, ada juga sepuluh klan kerajaan kuno. Pasukan ras arcaik yang padat berlutut di tanah. Gua Api Kilin. Klan Kerajaan Kuno. Nenek moyang mereka telah menghasilkan kaisar agung, kaisar kilin. Dia benar-benar menakjubkan dan menguasai alam semesta. Pada saat ini, di depan Gua Api Kilin, ada juga sepuluh klan kerajaan kuno. Tiga klan kerajaan kuno telah terbangun pada saat yang sama dan bersiap untuk menyerang bersama. Ini adalah berita yang mengejutkan. Selain ketiga klan kerajaan kuno ini, ada juga tiga puluh klan kerajaan kuno bisa dibilang lineb kali ini benar-benar menakutkan. Selain itu, ada banyak sekali raja kuno dan bahkan para jenius yang lebih menakutkan di antara mereka. Bahkan ada banyak senjata suci dan sage. Bisa dikatakan kali ini, ras arcaik sudah sangat siap. Di sisi lain, meskipun umat manusia telah menguasai seluruh negeri, terdapat banyak tanah suci dan sekte, dan juga terdapat beberapa klan kuno. Namun, mereka sama sekali tidak siap. Mereka bahkan tidak tahu bahwa ada bencana besar yang menanti mereka. Di sarang sepuluh ribu naga, putra mahkota naga menghitung waktu dan merasa sudah waktunya. Dia berkata, leluhur tua, hubungi mereka dan gunakan kulit naga azure bersama-sama untuk menutupi langit dan bumi. Kedua orang bijak itu mengangguk setelah mendengar ini. Kemudian, hukum keluar dari tubuh mereka dan kekuatan magis yang kuat mulai mengirimkan suara mereka. Unggung Bukit Phoenix Ilahi. Tubuh kedua lelaki tua itu bersinar dengan cahaya tak terbatas. Hukum yang mengerikan membentuk dua pasang sayap dewa di belakangnya. Saat ini, setelah mendengar transmisi suara, mata mereka berkedip. Sepertinya sudah waktunya untuk bergerak. Di sisi gua api kilin, para sage mereka juga telah menerima kabar tersebut. Api ilahi di tubuh mereka melonjak ke langit. Ayo lakukan. Sosok-sosok kuat naik ke langit satu demi satu. Tiga klan kerajaan kuno dan enam sage muncul di langit bersama-sama. Selain itu, klan kerajaan arcaik dan ratusan ras arcaik juga memiliki beberapa sage yang menakutkan. Sebanyak dua belas orang bijak muncul di langit bersama-sama.